para pemirsa sekalian selamat pagi, selamat siang atau selamat malam semoga sukses selalu dimanapun anda berada tayangan kali ini Aster akan berbagi pengalaman tentang buah khususnya buah pisang yang akan kita manfaatkan menjadi wine atau anggur pisang dalam tayangan ini saya hanya tayangkan tentang urutan proses, bahan baku serta bahan pembantunya sedangkan untuk detail prosesnya silahkan baca deskripsi dari tayangan ini oke sekarang kita ikuti urutan prosesnya yang pertama setelah pisang kita kupas seperti pada tayangan tadi pisang langsung kita rebus nah kondisi sekarang sedang disusun untuk proses perebusan proses perebusan tidak perlu sampai airnya mendidih karena dalam perebusan ini hanya diperlukan panas kurang lebih 60-70 derajat celcius saja oke proses yang kedua proses berikutnya adalah melumat pisang menjadi halus seperti bubur seperti ini kita lumat hal ini untuk memudahkan kita pada tahap penyaringan yang ketiga adalah proses penyaringan proses penyaringan ini sangat mudah karena tinggal memisahkan antara sari pisang dan ampasnya hasil saringan atau sari pisang ini langsung disimpan dalam jirgen fermentasi sedangkan ampasnya kita proses selanjutan untuk kompos atau untuk pakan ternak proses yang keempat setelah sari pisang kita tampung dalam jirgen fermentasi kita mulai mencairkan gula dan setelah cair kita masukkan ke dalam jirgen sedangkan fungsi gula disini sebagai media untuk bakteri ragi ini sudah gula sudah dimasukkan nah proses yang kelima setelah proses gula selesai kita siapkan air hangat dengan panas kurang lebih 30 derajat celcius air hangat ini untuk melarutkan ragi yang selanjutnya akan kita masukkan ke dalam jirgen fermentasi pulang ini dalam pelarutan ragi apabila sari buah pisang, gula, dan ragi sudah masuk ke dalam jirgen berarti proses fermentasi dimulai sebagai catatan fermentasi ini bebas dari udara atau fermentasi dengan metode anaerob tanda proses fermentasi ini aktif ditandai dengan kembungnya jirgen karena dorongan gas dari dalam yang sangat kuat dan apabila tutup jirgen tidak sering dibuka dipastikan jirgen ini akan meledak solusi atas kasus ini satu-satunya cara hanya memasang selang dari tutup jirgen untuk jalannya gas dan ujung selang tersebut kita rendam ke dalam air perendaman ujung selang ke dalam air dengan harapan gas dapat keluasa keluar menembus air sedangkan oksigen atau bakteri lain tidak dapat masuk karena terhalang air terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa